Hai, sudah punya data keren, yang terus berubah, jika drop down list dirubah, tapi masih kurang, karena bagian yang kosong masih terlihat, ingin tabelnya dapat menyesuaikan otomatis, berdasarkan data seperti ini. Mari kita bahas auto-hide Excel RAW. Ada pun cara, menyembunyikan baris otomatis di Excel, bisa kita lakukan dengan bantuan makro. Untuk membuka jendela makro, silakan tekan ALTF11 pada keyboard. Pilih shape sesuai dengan letak tabel yang akan di-hide. Rubah general menjadi worksheet. Lalu di sebelahnya, rubah menjadi change. Dan yang ini dapat dihapus. Buat perintah, if target address sama dengan. Karena yang diinginkan, jika drop down list pada sel B3 dipilih, maka data tabel kosong akan disembunyikan. Untuk itu kita buat B3. 10. Sebaiknya sel dibuat absolute. Row Karena data kita berada di row 6 hingga 21, maka buat 6 sampai 21. Hayden sama dengan true. Dan tutup perintah dengan NIF. Rumus ini akan membuat, jika sel B3 dirubah, maka row 6 hingga 21 akan di Hayden. Sekarang tujuan kita adalah, melakukan un-hide, atau menampilkan baris yang tersembunyi. Dengan kriteria data pada tabel tidak kosong. Gunakan pengulangan. For A sama dengan, untuk huruf A bisa diganti dengan apa saja. Kita mulai dari 6 sampai dengan 21. Sesuai row pada data tabel. Step 1, hal ini akan mengulang secara berurutan dari 6, 7, 8 hingga 21. Lalu buat kriterianya, if lane rank. Ambil kolom C karena setiap sel, pada kolom C selalu berisi data. Dan A. Sehingga ranknya akan menjadi, sel C6, sel C7, sel C8 dan seterusnya. Value lebih besar dari 1. 10. Lane di sini. Berguna untuk menghitung jumlah karakter. Pada sel C6 hingga sel C21. Row A. Hayden sama dengan false. Tutup dengan and if. Dan next A. Jika dibaca, pengulangan dari 6 hingga 21. Dengan penambahan 1 di setiap pengulangannya. Kriteria, jika sel C6 mempunyai karakter huruf lebih dari 1, maka row 6 akan ditampilkan, atau unhaid. Lalu masuk ke pengulangan, di mana ditambahkan 1, sehingga menjadi 7. Jika sel C7, mempunyai karakter huruf lebih dari 1, maka row 7 akan ditampilkan, dan masuk ke pengulangan 8. Hal ini terus hingga ke-21, dan jika sel pada kolom C mempunyai karakter huruf kurang dari 1, maka row tidak akan ditampilkan. Simpan file Excel ke dalam file yang mendukung makro, seperti Excel Makro, Enable Workbook, dan Hayden Row otomatis di Excel pun telah selesai. Jika menambah ilmu dari video ini, klik subscribe, dan tonton video lainnya.